Halo selamat pagi Hiroes apa kabarnya reka-reka semua Selamat datang dalam acara Hiroes Untold Story Tentunya kami mengharapkan Anda semua berada dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat, fit Supaya kita bisa sama-sama belajar di kesempatan pagi hari ini Saya Herman Susilo, kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan Dari siapa acara ini, siapa yang akan menjadi narasumber kita? Mau tahu tentunya ya reka-reka semua ya Oke sudah ada lebih dari 190 orang dari sini Saya ingin tes dulu, apa kabarnya Anda semua? Halo ya selamat pagi Ya yang bisa on cam saya bisa melihat dari sini Ya Ya, 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 halo Kalau Anda bisa on cam, kita sama-sama bisa on cam ya Walaupun kita terpisah secara jarak dari tempat kita berada hari ini Tapi tentunya dengan teknologi yang ada, kita bisa tersambung ya Oleh sebab itu, saya ingin kita sama-sama Menyalurkan energi positif, antusias kita ya Oke Kita angkat tangan kita, kita bilang halo gitu ya Ayo mana yang bisa on cam, angkat tangannya lama ikan Oke, terima kasih Anda luar biasa Hiros ya Oke, baik Seorang yang luar biasa, seorang yang memulai bisnis HDI di usia 22 tahun Walaupun masih muda Tapi wanita yang satu ini Mau untuk terus belajar meningkatkan kapasitas dirinya Dan Sukses before 30 Sosok wanita ini berhasil wujudkan Tentunya Anda tidak sabar siapa beliau Mari kita saksikan yang satu ini Sosok wanita ini berhasil wujudkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selvina Kusyamin Wow Kita berikan Uplaus selama yandangan Buat teman-teman semua Kita berikan uplaus ya Yes, luar biasa Selvina Saya selalu tidak pernah bosan melihat video yang tadi ya Betul ya teman-teman semua ya rekan-rekan ya Sungguh luar biasa Tapi semoga juga teman-teman Hiros gak bosan ya Lihat saya disini ya teman-teman ya Sungguh terinspirasi Selalu termotivasi Silahkan duduk Selvina Thank you Ya Tapi ngomong-ngomong gini ya Kalau lihat video yang tadi Selvina Memangnya Memang itu yang dulu Waktu awal kamu pertama kali Mengenal bisnis HDI Memang itu yang dulu kamu impi-impikan Jujur enggak 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 Siapa yang pernah menyangka Bisa mendapatkan hidup yang luar biasa bagi saya Iya Dalam usia yang saya bisa bilang Masih muda ya kok Sangat muda Iya 22 tahun kamu memulai Iya 22-23 tahun Bisa mendapatkan semua yang tadi teman-teman lihat itu Dibawah usia 30 tahun Yes Itu sebabnya saya bilang tadi Success before 30 Luar biasa Enggak pernah dibayangkan Tapi satu hal teman-teman semua Walaupun itu tidak pernah terbayangkan oleh saya Bahwa ternyata kalau mengerjakan HDI bisa dapat hasil yang seperti itu Tapi dari dulu saya selalu punya pemikiran Bahwa saya harus jadi orang berhasil Harus punya uang Enggak mau hidup susah Itu aja Memangnya kamu pernah hidup susah atau punya pengalaman apa Sampai kamu membekas Kan enggak semua orang punya pikiran seperti itu Masa Apa teman-teman disini ada enggak yang sama kayak saya Yang Punya Apa ya Impian Punya kemauan Pokoknya saya enggak boleh hidup susah Ada enggak sih Atau emang itu cuma saya doang Harusnya banyak ya teman-teman yang Ada Enggak mau ya hidup susah Enggak mau hidup susah Tapi Kalau buat saya Sesuai dengan judulnya ya teman-teman ya Ini kan Heroes Untold Story gitu ya Jadi Iya Saya akan Buka-bukaan sama teman-teman Sampai hidup susah sih enggak ya Maksudnya kalau secara Finansial Sampai Kekurangan gimana Puji Tuhan Enggak sampai Segitunya lah Orang tua saya masih berusaha Bisa memprovide saya sampai kuliah Tapi ada mungkin beberapa kejadian Yang membuat saya itu Selalu punya pikiran Pokoknya gue enggak boleh hidup susah Enggak boleh dipandang Sebelah mata sama orang Enggak boleh dipandang rendah sama orang Kenapa kamu mikir seperti itu? Salah satunya Karena mungkin saya dulu korban bullying Ada enggak teman-teman yang juga korban bullying Sama seperti saya Terus kita punya amarah gitu ya Ada enggak di sini rekan-rekan Oh saya, saya Waduh Tapi ini anto story loh ya Rekan-rekan semuanya Selvina Seorang Selvina Menjadi korban bullying Kamu ceritain deh gimana Kamu ceritain gimana itu Itu kejadiannya pas masih sekolah ya Jadi ekstrimnya itu sampai saya pernah pura-pura sakit Karena saya enggak pengen masuk sekolah Jadi supaya saya diizinkan supaya enggak masuk sekolah Saya pura-pura demam Tapi gimana ya caranya pura-pura demam Saya bungkus diri saya di dalam selimut Supaya pas kalau mama saya datang masuk Kenapa sakit pegang saya itu panas badannya Wow Sampai si cerdas itu Karena saya enggak pengen sekolah Rasanya itu kayak kalau ke sekolah Harus Apa ya Denger kata-kata Atau ngeliat aja itu kayak Aduh enggak mau Sampai segitunya Emang Apa yang mereka lakukan? Ya omongan Terus menjauh Ya ngejauhin Terus Ada Ya banyak omongan-omongan lah Di adu domba lah Pokoknya membuat Kondisi itu sangat amat enggak nyaman Kamu sampai sebegitunya Sampai kamu harus mengurung diri Bahkan bisa dikatakan kamu Trauma ya Akhirnya ya ke sekolah ya Iya Tapi kamu akhirnya melakukan Sekolah Jadi orang tua saya Enggak pernah tahu Kalau saya dibully Bahkan sampai saat ini pun Enggak tahu Kalau anaknya itu pernah dibully Mereka cuma tahu Anaknya sekolah Iya Bisa Ya Cukup bagus lah ya Akademis segala macem Lancar Kayaknya enggak pernah ada Kesulitan Atau bahkan mungkin orang tua saya Melihat Saya enggak pernah gagal Dalam hidup saya Orang tua saya Karena saya tidak pernah menunjukkan Enggak pernah cerita Enggak pernah gimana juga Tapi satu hal Kenapa akhirnya saya Tetap Balik lagi Ya sekolah Ngejalanin lagi Berusaha untuk menghadapi Karena dari dulu Orang tua saya selalu bilang Mereka enggak peduli Saya mau dapat nilai bagus Mau dapat nilai jelek Mau nyontek kek Mau ngapain Mau main Mau kluyuran Terserah Karena Hidup Hidupmu ya konsekuensimu sendiri Hidupmu Konsekuensimu sendiri Ya Jadi dari kecil Orang tua selalu bilang Ya kamu mau apa Ya kamu harus musahin apa Kalau kamu ngelakuin A Ya kamu tahu Kamu akan dapat apa Kamu enggak mau belajar Ya kamu tahu konsekuensinya apa Diajarkan konsekuensi Secara logis Dari kecil Iya Dari kecil itu selalu yang dikasih Ya itu Terserah kamu ngapain Oke Tapi kamu tahu Resiko Hal yang akan kamu dapetin Atas apa yang kamu lakukan Dan itu membuat kamu Bisa takut terhadap resiko itu Karena Yang saya syukuri hingga saat ini adalah Karena efek dari Bullying itu tidak membuat saya Jadi Terpuruk terus menerus Iya Tapi justru itu membuat saya Jadi punya satu rasa untuk One day Gue bakalan lebih sukses dari lo One day Gue akan bisa Nunjukin Kalau Gue lebih daripada apa yang Lo bisa katain sekarang Wow Karena kan ini Salah satu yang Saya lihat Yang spesial ya Di tengah Himpitan Di tengah Rasa Tidak nyaman Tapi kamu memutuskan Justru Membuat rasa Tidak nyaman itu Jadi sebuah Pelajaran yang positif Iya Mau membuktikan kepada mereka Jadi dulu Saking saya Tidak ingin menghadapi mereka Saya Ngumpetnya itu adalah Di perpustakaan Kenapa di perpustakaan? Karena waktu itu Kebetulan di perpustakaan itu ada Wali kelas saya Dia lagi hamil Jadi dia gak bisa Naik turun tangga Dia stay Kantor gurunya dia tuh Pindahnya di perpustakaan Oke Jadi kalau ada guru kan Aman gitu ya Ya udah saya Menghabiskan waktu saya disana Tapi ya Plus pointnya Ya saya fokus cuma belajar Saya jadi Ya dari yang gak suka Baca buku Terpaksa jadi baca buku Karena di perpustakaan Terus mau ngapain gitu kan Ya kalau gak baca buku Ya udah Tapi itu punya Positif side disana Justru kamu malah Mendapatkan Hal yang positif Dari kaum persembunyi Ya Mengubah Rasa takut Mengubah Rasa amarah Kesal Jadi sesuatu yang positif Ya Oke Didikan orang tua itu Begitu melekat ya Selvina Nempel sama kamu Ya Cukup nempel ya Buat saya ya Karena Kalau tadi dibilang Mungkin itu Salah satu Faktor Ya Sampai akhirnya Ada kejadian yang lain Itu adalah Ketika saya kuliah Oke ada apa Waktu kamu kuliah Saya dari TK Sampai SMA Itu ada di sekolah Yang sama Oke Jadi orangnya kan Itu-Itu aja Betul Ya Walaupun itu mungkin Kejadiannya ya SMP SMA tuh udah gak ada Sebenernya Ya Cuma tetap aja Ada orang-orang itu kan Ya Nah kuliah Itu satu lingkungan Yang semuanya baru Orang-orang yang baru Dari berbagai daerah Dan lain-lain Awalnya saya merasa Baik-baik aja Dengan kondisi saya Mungkin teman-teman Juga ada ya Yang pernah ngalamin ya Awalnya saya gak ngerasa kurang Saya ngerasa baik-baik aja Lingkungan baru Ketika masuk ke lingkungan yang baru Saya ingat banget Saya kuliah di tahun 2012 Masuknya Angkatannya Waktu itu saya pakai Laptop itu Laptop Toshiba Itu laptop baru Laptop baru Toshiba Bukan laptop yang Biasa Enggak Oke lah ya Oke Harganya juga oke Gitu ya Tapi begitu kuliah Ketemu orang-orang baru Kemudian kan Pasti kita mulai ya Mulai Geng per geng Ya kan Sekumpulan-sekumpulan Nah Kebetulan Satu geng saya Kita berlima Cuma saya Yang gak pakai Macbook Cuma saya Yang gak pakai Macbook Awalnya biasa aja Awalnya biasa aja Sama-sama punya laptop Sama-sama punya laptop Merasa kamu berbeda Ya walaupun itu saya Gak dikucilkan Atau tidak di Apa ya Gak dibully ya Enggak Mereka juga biasa aja Tidak melihat itu Sebagai sesuatu yang Berkekurangan tuh Enggak Oke Cuma saya nya sendiri Yang mulai ngerasa kayak Eh kok beda ya Bedanya itu adalah Ketika gini kok Kan kalau teman-teman tahu ya Kalau pakai Macbook Kalau kita Apadah kuliah kan banyak Ngerjain project bareng gitu ya Ngerjain project Sesama Mac ini kan tinggal Kalau mau transfer file Langsung pakai airdrop Airdrop Gampang Langsung Dari SIF Ketika dia Mereka gampang-gampang Share tugas Dan lain-lain Ketika mau kirim ke saya Gak ada airdrop Eh eh Gue gak ada airdrop Kebayang ya Langsung Aduh Susah banget ya Iya Harus cari flash disk Beda lagi Macbook sama Sama Windows Bisa berubah kan Bisa berubah Iya Terus Yaudah Tapi ya mau Gimana Tetap itu jalan Ya Saya gak langsung Beli Macbook juga Tapi ada lah Dalam pikiran Wah Saya pengen Ya akhirnya tahun ke Dua tahun ketiga lah Baru Beli Macbook Baru ganti Tapi hal-hal itu Kamu sikapi dengan Positif ya Kalau gak salah Karena kamu Salah satunya Dari kecil itu Kamu udah Terbiasa dididik Untuk Berusaha Iya Ini Saya bersyukur ya Karena saya Ditumbuhkan di keluarga Yang cukup Keras Sebenernya Dengan didikan Saya tuh gak dibiasain Untuk Bisa dapet Apa yang saya mau Hanya karena Saya minta Gak ada tuh rumusnya Wah mau handphone Baru dong Mau laptop Baru dong Mau tas ini Never Masa Gak Gak ada Saya inget banget Kayak Waktu itu Saya kalah sempat SD Mungkin ada yang Seangkatan saya Masih tau Nokia 3660 gak Yang bawahnya Bulet Legend itu ya 3660 Waktu itu tuh Di sekolahan saya Lagi hype banget Ceritanya Kayaknya kalo Anak keren tuh Pake handphone itu Jadi saya make a deal Sama bapak saya Kalo saya ranking 1 Saya minta Handphone itu Jadi terus saya ngejar Dan saya bener ranking 1 Dan saya dibeliin Wow Itu gak cuma sekali Itu kan kelas 4 Pas mau masuk ke SMP 1 Dulu lagi jamannya Handphone communicator Dan antara communicator tuh Ada handphone satu lagi Namanya Dopot Dia kayak Laptop kecil Bisa diputer Bisa touch screen Dulu apa namanya O2 ya O2 Keren banget kan Saya pake O2 Anak SMP 1 Belasan juta itu handphone Dulu SMP Saya bilang ke bapak saya Kalo saya juara umum Saya mau handphone itu Karena kalo saya juara umum Waktu itu di sekolah saya Saya gak usah bayar uang Pendaftaran SMP Gratis Dialihkan Dialihkan Nah saya dapet Dan saya dikasih Jadi saya terbiasa untuk Kalo saya mau sesuatu Saya harus ngejar Saya harus ngeusahain Gak ada sesuatu yang didapatkan Dengan gratis gitu aja Cuma-cuma tau gak Oke Jadi berlanjut lah ya Sampai gede Berarti sudah terbiasa ya Kalo mau sesuatu ya Ada Ada harga yang harus dibayar Iya tanpa sadar Ada challenge ya Ada challenge ya Ada challenge ya Iya ada challenge yang Selalu dikejar Oke Tapi challenge itu sebenernya Bukan dikasih sama orang tua saya Saya punya kakak laki-laki Saya punya adik Mereka gak menggunakan itu Saya minta Saya minta Cuma kamu yang Iya saya minta Kalo misalnya Waktu itu Anak sekolah kan Masih ada ujian Dibagiin kertas ulangan Dia bilang Kalo saya dapet nilai 10 Iya Saya minta 10 ribu ya Ada gak temen-temen Mungkin kalo anaknya suka kayak gini Temen-temen dikasih aja ya Jadi challenge gitu ya Karena beneran saya waktu itu kayak gitu Saya bisa dapet uang jajan tambahan kan Iduanya menarik nih Kalo saya dapet 10 ribu Kalo 9 5 ribu Udah Simpel itu Ditanamkan dari kecil Jiwa kompetitif Challenge ya Tapi ini bagus ya temen-temen semua ya Rekan-rekan ya Jadi Secara gak sadar Kamu sudah dididik bahwa There is no pain, no gain Iya Tidak ada yang namanya Makan siang gratis Kalo orang bilang gitu ya Dan kamu mengambil itu Sebagai sebuah tantangan Untuk kamu membuktikan Pernah gak gagal disitu? Gak dapet gitu? Ada dong? Ada lah ya Tapi gak terlalu saya pikirkan kayaknya Kalo gak dapet yaudah Jalanin lagi aja Is it going ya? Iya Tumah Oke 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 Tapi ini menarik ya temen-temen semua ya Rekan-rekan ya Jadi Kita Saya sebegini belajar Jadi sebagai orang tua gitu ya Oke Nanti ini menarik Saya terapin Cuman mungkin yang harus Take notes ya Kalo memang anaknya Senang challenge Bisa Tapi belum tentu Maksudnya semua anak itu kan Bisa punya Karakter yang sama ya Kayak Kebetulan Di saya It works that way Iya Betul Tapi itu bagus juga ya Untuk menanamkannya Nah Kita langsung nih Banyak temen-temen disini yang gak sabar Sebenarnya Banyak yang ingin tau juga Apa sih Rahasia Setelah kamu nih Perjalanan kamu di HDI Kurang lebih Kamu aktif lima tahunan ya Iya Dan Kamu berhasil sampai titik ini Kalo temen-temen liat Di meja ini Ini piala-piala Selvina Mulai dari royalty award Terus ini piala star Ya Royalty tahun berapa aja tuh Selvina 2019 20 21 22 Lengkap Dari 19 19 20 21 22 22 Ini pun sama ini ya Mulai dari apa ini Kamu ya Executive Diamond Grand Diamond Star Diamond Executive Crown Sampai Star Crown Dan Stakeholder Dan Stakeholder Luar biasa Boleh komentarnya Satu kata Buat Selvina Silahkan tulis Wih keren katanya Amazing Gokil Wih Kagum Thank you Selvina Tentunya teman-teman semua yang ada di rumah Ingin tau dong Apa sih menurut kamu Setelah kamu menjalani sekian lama Apa rahasia kamu Bisa berhasil Dan sukses Di usia muda Ini saya baru bisa jawab Setelah saya menjalani ini Bertahun-tahun ya Kalau dulunya emang gak sadar Karena kan hanya menjalankan Tapi setelah sekian tahun Kalau ditanya Apa yang membuat saya Bisa berhasil Di usia muda Terutama ya Bisa menjalankan HDI Dapat hasil yang cukup cepat Gitu ya Kok ya Itu adalah mindset Dan juga mental Pelan-pelan Satu Mental Ya Oke mental Maksudnya gimana nih mentalnya Kalau orang bilang Wah Sel di HDI Cepat banget Kerjain Ya Orang gak tau Sebelum itu pun Dari kecil Saya udah terbiasa Kalau mau dapetin sesuatu Saya harus usaha Harus mau berusaha Harus mau berusaha Yang tadi ceritanya ya Kalau saya gak dapet Yaudah Berarti saya harus Keep trying Saya harus coba lagi Oke Jadi mental ups and down Kalau mau sesuatu Harus mau diusahakan Harus mau dikejar Dan memang harus dicoba Karena kalau gak dicoba Gak mungkin dapet Harus mau dilakukan Harus mau dicoba Iya Baru ada kemungkinan Untuk bisa mendapatkan Tapi kalau gak dicoba Sama sekali Atau gak dimulai Sama sekali Maka oportunitinya Bener-bener nol Iya Kemungkinannya nol Besar Mental Yang pantang menyerah Mau mencoba Walau itu hal baru ya Iya Dan gak tau caranya Oke pertama mental Dicatet ya Teman-teman semua ya Mental Terus kamu bilang yang kedua Mindset Iya Gimana maksudnya Ini saya bersyukur ya Teman-teman Walaupun saya memulai Bisnis HDI Dari usia muda Dan saat itu Saya belum punya Pengalaman kerja yang banyak Saya gak pernah kerja Sama orang juga Dan saat itu kan juga Orang tua tidak mendukung Jadi saya gak bisa Brainstorm atau ngobrol Sama orang tua saya Tentang bisnis ini juga Tapi satu hal yang saya syukuri Karena dari dulu Di awal-awal itu Saya dipertemukan Dengan satu buku Oke Saya dipertemukan Dengan satu buku Bisnis 21st Century Bisnis 21st Century Iya Jadi Awalnya karena Saya ragu Sama bisnis HDI Nah Ini antos dong Kamu ragu Tadak bisnis HDI Iya Awalnya saya ragu Jadi Karena ketika saya Dikasih lihat Tentu ya teman-teman Sama ya disini ya Pasti dikasih lihat Sama upline sponsor Anda Wah ini punya potensi Penghasilan yang besar Sekian-sekian-sekian Anda bisa Power of duplication Sekian Iya Tapi bagi saya Kalau saya gak punya Kenyakinan Buat ngejalanin Percuma Saya gak akan Bener-bener Full heart Dan full effort Buat ngerjain Sehingga saya harus Mencari tahu dulu Oke Mencari tahu Mengeridiki Nah tentu saya cari tahu Ke upline dong Konsor Konsor Iya kan Walaupun upline-nya Bukan upline saya langsung Konsor saya gak ada Semua Gak tau kemana Ya teman-teman ya Jadi Saya upline yang Bahkan 10 level di atas kali ya Ada Iya 10 level di atas saya Yang saya cari Yang saya konsultasi Nah singkat cerita Saya menanyakan dong ya Waktu itu adalah Sama Bapak Hendra Gak apa-apa ya Ini kan unsolved story Iya kan Saya nanya Sama Bapak Hendra Untuk meyakinkan saya Oh emang di HD Bisa dapat berapa Siapa aja 10 besar itu berapa Berapa lama Untold story-nya Teman-teman Mungkin teman-teman Udah pernah ya Dengar saya ceritain ini Saya pernah nanya nih Ke Bapak Hendra Penghasilan berapa-berapa-berapa Untold story-nya Jawaban saya Jawaban Bapak Hendra Membuat saya Makin tidak percaya Untuk menjalankan HDI Sebenernya Niatnya Mau mencari Keyakinan Supaya yakin Bisnis HDI Tapi ternyata Pak Hendra Tidak bisa memberikan Keyakinan Iya Justru dia membuat saya Saya makin ragu Dengan bisnis ini Karena saya makin nanya kan Lah Kok Hasilnya Beda Hah Kerjainnya 10 tahun Eh bahkan 20 tahun Baru dapat hasil segitu Lama banget Terus Bapak Hendra kan Memang tipenya itu Mengayomi Jadi dia itu Menjelaskan dengan detail Dengan sabar Dengan panjang lebar Sedangkan Saya Orang yang Mau dia tutup poin Jadi jawabannya apa Itu malah membuat saya Juga berdebat sama dia Oke Sampai Sampai debat Iya Kalau Kho Hendra inget gitu ya Hai Kho Hendra Saya tuh pernah bilang kayak gini Maka Kho Hendra Oh bisa gak sih Kalau gue tanya A Lo jawabnya A Jangan jawabnya A, B, C, D, E Pokoknya intinya apa A, A kan B, B kan Kas ya Ini Ini Kas Gen Z Itu waktu itu Nah sampai tapi Sebenarnya Ketika saya Gak puas dengan jawaban Apa yang dikasih Luar biasanya adalah Bapak Hendra ini Tidak menyerah Iya Tidak menyerah Dia berusaha untuk mencari Cara lain Meyakinkan saya Dia gak bilang Gak ngerti Gak bisa ngejawab Gak Akhirnya itu makanya dia bilang Udah daripada kamu Debat sama Koko Kamu debat aja sama buku Nah itulah asal-muasal Kenapa dia suruh saya Medebat sama buku Teman-teman Karena sebenarnya Saya gak puas Dan tidak teropen mind Dan tidak Tidak mendapatkan informasi Yang bisa membuat saya Mau yakin jalanin HDI Jadi dia suruh saya Berdebat sama buku Gimana caranya Debat sama buku Artinya kamu suruh baca buku Iya disuruh baca buku Dan buku yang dia kasih itu Adalah buku 21st century Buku 21st century Nah buku itu Jadi buku yang menurut saya Buku yang sangat berharga Buat saya saat ini Kenapa? Karena saya bersyukur Di usia saya Waktu itu 23 tahun Saya sudah mengerti Tentang konsep bisnis Buku 21st century The business of 21st century Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Disana saya jadi mengerti Oh bagaimana cara-cara Orang terkaya di dunia Bisa mendapatkan uang Bisa membangun sumber pendapatan Dan ternyata Disana jawabannya ya Ya kalau mau dapat uang yang besar Ya harus masuk ke kuadran bisnis Bukan menjadi seorang employee Pekerja Bukan menjadi self-employee Tapi menjadi seorang pebisnis Posisi saya saat itu kan Saya jadi self-employee nih Saya baru sadar Ternyata saya ini self-employee Sebelumnya karena saya buka Klinik kecantikan Saya pikir saya pebisnis Ternyata setelah baca buku Oh bukan Saya masih self-employee Saya belum pebisnis Nah dari sana saya ngeliat Eh Kalau saya mau jadi seorang pebisnis Saya gak punya modal Saya gak punya pengalaman Dan butuh waktu yang lama Untuk saya bisa menjadi seorang pebisnis Dan kesempatan yang saya punya Kalau saya mau cepat-cepat Jadi seorang pengusaha Itu adalah lewat bisnis HDI Itu awalnya Yang saya dapet ya dari buku itu Dari situ kamu dapet keyakinan Bahwa bisnis HDI ini Bisa jadi cara Cara untuk kamu bisa punya bisnis Iya dalam waktu yang cepat Dan hasil yang besar Padahal pada saat itu kamu Dalam asumsi kamu Kamu adalah seorang pebisnis sebenarnya Iya saya pikir saya pebisnis Jadi kamu lulus kuliah itu langsung Bikin klinik kecantikan Bikin klinik kecantikan Bikin klinik kecantikan Dan kamu punya idealisme dong Ini adalah bisnis saya Iya Lewat buku itu kamu mulai dibuka Mulai dibuka Oke Nah tapi satu hal Balik lagi soal mindset teman-teman Dari buku itu saya dapet satu mindset Tentang menjalankan bisnis Dan itu yang saya pakai Ketika awal saya ngejalanin bisnis HDI Jadi di buku itu mungkin Kalau misalnya bisa dikasih lihat ya Saya sempat nge-screenshot juga Salah satu halamannya Itu dipaparkan gitu loh Ternyata hal pertama Yang dilakukan itu adalah Build your business dulu Boleh dilakukan Nah ini dia Bangun dulu bisnisnya Iya Bangun dulu bisnisnya itu seperti apa Nah disini saya ketemu Oh saya mau jalani bisnisnya Ini ya lewat HDI Yang paling memungkinkan bagi saya Yang gak punya modal Yang gak punya pengalaman Ini cara paling cepat saya Dan ketika sudah membangun bisnisnya Yang harus saya lakukan adalah Reinvest in your business Reinvest in your business Jadi dari pendapatannya Saya investasikan lagi Untuk apa? Untuk belajar Untuk menambah skill Untuk memperbesar sumber pendapatan saya Oke Ini satu konsep bisnis di awal Yang saya Oh iya ya Kalau saya punya bisnis Hal yang pertama saya lakukan itu Bukan untuk menikmati hasilnya Dicatat ini Menarik ini Hal yang pertama yang saya harus lakukan Bukan Menikmati hasilnya Karena gini Karena kebetulan keluarga saya ini kan juga keluarga pebisnis Oke Dan memang Papa saya memang bilang Gak ada orang tuh yang ngerjain bisnis 5-10 tahun Udah dapet hasil Karena let's say lah ya Kita bikin pabrik Berapa miliar Kalau kita ngomong pabrik ya Berapa M Gak ada berapa M itu langsung dinikmatin Setahun langsung dapet hasil Gak mungkin Gak mungkin Karena itu pasti harus di reinvest lagi Diperbesar kualitasnya Memperbesar pabriknya Upgrade mesin-mesinnya Upgrade lagi skill orang-orang-orangnya Oke Jadi apa yang kita dapet Kalau di bisnis konvensional ya Bisnis papa saya Dia dapet duit berapa Itu gak bisa semuanya diambil Untuk dihabiskan Tapi harus dipakai Untuk perputaran modal Dari buku itu Kamu mulai mengkonfirmasi Bahwa ya itulah bisnis Ya itulah bisnis Harus berani reinvest Iya Dan dari dulu kan Selalu diingetin ya Oh HDI ini bisnis Itu yang selalu saya tangkap Oh HDI ini bisnis Berarti kalau HDI bisnis Yang saya dapet Yang saya bisa lakukan adalah Reinvest in the business Supaya sumber pendapatan saya Makin besar Iya Dari buku itu Kamu punya mindset Tadi yang tips dari Selvina adalah mindset Mulai belajar reinvest Investasi ulang HDI bisnis Kamu harus investasi Iya Dari mana uangnya Jadi awal Saya dapet bonus di HDI kan Setahun pertama Juga Gak besar ya Iya Satu juta ada Dua juta ada Bagi saya Yang gak sesuai lah Dengan apa yang saya Harapkan Mungkin ratusan ribu Iya Oke Tapi dari sana Saya belajar Tetap menerapkan Tentang Reinvest in your business Jadi dari pendapatan saya Mungkin Yang masih berapa ratus Atau waktu itu Satu juta Hal pertama Awal-awal ya Yang saya lakukan adalah Investasi pada diri saya Beli buku Beli buku Beli buku Datang ke pertemuan Dan kalau dulu kan Pertemuan kan gak banyak di Jakarta Justru ya Pertemuan tuh Lebih banyak di luar kota Di luar kota Dan dulu upline saya Temen-temen kan semua di luar kota Di Bandung Ya Kalau saya mau ketemu upline Ya saya harus Ke Bandung Dan dulu gak ada wus ya Masih naik kereta Yang 3 jam 3 jam setengah Harus nginep Oke Awalnya itu Awalnya kamu sadar Kamu mau Untuk besar di HDI Ini adalah bisnis Maka kamu harus investasi Kamu belajar Investasi ke Diri kamu dulu Ya Kamu cari buku-buku yang Kalau ada buku Yang kamu beli pertama kali itu Apa buku apa? Awal-awal yang saya Habiskan ya Itu yang 21st century Bisnis 21st century Akhirnya kamu beli itu Ya Bisnis school Bisnis school Bisnis school ada beberapa macam ya temen-temen Itu saya baca semua Karena Awalnya karena saya baca Business of 21st century Saya seneng dengan konsepnya Ya Sehingga saya Ngabisin lah Misalnya seri Bisnis school Of 21st century Itu saya baca dulu Kemudian baru tuh Mulai belajar tentang Buku-buku untuk open mind Karena Saya pun kan Gak punya basic marketing Gak ada orang yang mendukung saya Belum mengerti Jadi Saya banyak tuh Belajar Magic of Thinking Big Oke Buku Magic of Thinking Big Itu buku yang membuat saya Oh iya ya Saya harus berpikir besar Saya harus berani Untuk Big dream Bukannya kamu udah big dream Sebelumnya Big dream saya tuh Big dream yang tidak terarah Sebenernya Big dream saya tuh Cuma sekedar Saya gak boleh hidup susah Saya harus mau Punya banyak uang Gak jelas Uangnya Gak jelas Cuma keinginan doang Pengen Pokoknya gak boleh aja gitu Tapi gak ada sesuatu yang konkret Harus sampai sebesar apa Harus kayak gimana Gak ada Oke So dari buku-buku yang kamu baca Kamu menumbuhkan Keyakinan kamu Keyakinan bahwa ini adalah Bisnis HDI Bahwa ini bisnis yang bisa kamu Jalani Bisa kamu kembangkan Juga tadi kemampuan Untuk kamu bisa punya kemampuan Punya Big dream Jadi awalnya Belajar untuk diri sendiri dulu Upgrade Pengetahuan Karena saya tahu Ini adalah bisnis yang baru banget buat saya Saya gak punya basic keluarga Yang pernah jalanin multi level Itu hal yang sangat jauh banget Dari keluarga saya Terus Saya boleh dikatakan Kalau saya bilang ya Seperti berjuang sendiri gitu loh Karena kan lingkungan saya Gak ada orang yang mendukung Saya jalanin ini Maksudnya Dari keluarga Gak ada yang dukung Gak ada Malah justru cenderung kayak Menjatuhkan gitu loh Ngapain ngerjain kayak gini Nah Disana kan saya butuh penguatan Buat diri saya Makanya saya banyak baca buku Magic of Thinking Big Habis itu Magic of Thinking Success Ya buku-buku yang menguatkan gitu loh Bahwa ya kalau saya punya Jangan takut untuk Bisa bermimpi yang besar Gak ada yang salah dengan bermimpi besar Gimana cara kita tetap mau konsisten Melakukan apa yang kita lakukan Ya saya gak bisa dapet itu dari Lingkungan terdekat saya Ya saya dapet dari buku Nah setelah seakhirnya Saya mulai punya orang-orang ya Calon-calon tim ya Subsidi berikutnya yang saya lakukan adalah Mulai nih investasi ke rekan kerja Investasi yang pertama untuk diri sendiri Dulu Investasi kedua Kamu mulai investasi ke Rekan kerja Mulai ada kan Mulai ada Calon-calon manager Belum Kan berusaha untuk diaktifkan Ya Sehingga itu mulai itu Pertama bantu buat subsidi Biaya transport Biaya siswa gitu ya Belum bisa kok kalau waktu itu Bayarin mereka buat Karena waktu itu kan banyak pertemuan Di Surabaya teman-teman Kalau tiket PP kan juga berapa juta ya Kalau ngajak dua orang Kalau PP udah bayarin berapa gitu ya Tapi kita Subsidi Subsidi Kalau kamu mau ikut Saya bantu subsidi sekian Ya Dan itu kamu lakukan Iya Saya lakukan Ke rekan kerja Sesuai harapannya Teman-teman ada gak yang pernah ngerasain disini Ketika teman-teman mungkin coba Men-support rekan kerja Atau udah Yakin banget nih Eh tiba-tiba Di ghosting gitu Bahasa kerennya kan ghosting ya teman-teman Jangan sedih ya teman-teman Saya pun juga sering banget Sering Aku banget Aku banget gitu ya Saya juga pernah Jadi Dulu awal-awal Datang ke pertemuan Cuma sendiri Pertemuan kedua Dan ketiga berikutnya Seneng dong Bawa rekan kerja Ada yang diajak kan Ada nih dua orang Tiga orang Berangkat ke Surabaya Dibantu subsidi hotel Kalau enggak Saya bantu subsidi Untuk tiket Pertemuannya disana Habis itu gak ada Dan orang-orang yang saya support Sama beberapa kali pertemuan Iya Di antel story Orang-orang itu semua udah gak ada Sudah kena ini ya Sakit pun taber ya Iya Mundur teratur Tambah berita Gak ada Ini Rekan-rekan antel story Yang lainnya Apa yang Selvina Investasikan Belum tentu akan kembali Terlihatnya Saat itu Iya Saat itu terlihatnya Gak 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 ada hasil Dan itu Satu dua kali Tiga kali pertemuan itu Bukan dalam waktu Satu dua bulan ya Teman-teman ya Karena kan pertemuan itu Per enam bulan ya kok Iya Per enam bulan gitu loh Jadi pertemuan kedua Pertemuan ketiga Jaraknya tuh Per setengah tahun Berarti itu kan Sudah satu setengah tahun kan Iya Sudah Lumayan Lumayan Iya Kamu gak kapok Karena sebenarnya Apa yang diinvestasikan Kalau kita ngomong Soal mindset bisnis ya Itu gak segede Dengan apa yang kita Investasikan di luar Sebenarnya Nah ini dari Kacamata bisnis Iya Kita investasi Untuk Membawa Rekan-rekan kerja kita Itu gak sebesar Investasi di luar Iya Kalau mau ditanya Investasi saya di awal Satu dua tahun pertama Itu kira-kira 80-90 Bahkan pernah mungkin 100% gitu ya Secara persentase ya Secara persentase Dari bonus ya Iya segitu Jadi saya gak pernah Menikmati hasil saya di awal Wow Gak ada kan Gak ada Ini Yang Selfina lakukan Ketika awal Tapi ini pilihan 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 Karena saya punya timeline Buat Sukses saya di HDI Dengan waktu yang cepat Dalam waktu yang cepat Karena itu saya Ya udahlah Saya maksimalin Saya coba apa yang saya bisa Lakukan disini Yang membantu saya Bisa berhasil Saya coba lakukan Artinya kamu berani Sampai Investasikan Sampai dengan Ekstrimnya 100% Dari Penghasilan kamu Dari HDI Iya Di awal Baik untuk sendiri Maupun untuk network kamu Orang-orang yang Kamu bawa Wow Berapa besar sih Nilai investasi yang terbesar Nah ini Anto story Yang Sebut gak nih Mau gak Mau tanya gak nih Berapa sih Total investasi Terbesar bukan Total ya Gak usah bilang total Susah notalinya Berapa investasi terbesar Nominal nih Boleh Saya pernah Satu kali investasi Satu kali ya Ini dalam satu Event Saya buat event Waktu itu Investasi saya Satu kali itu 350-400 juta Untuk satu kali keluar Wow Wih Ayo disini ada yang Pernah menikmati Ingat kita pernah Liburan kemana Barang-barang Ayo Ke Bali Nah itu Ibu-ibu Bapak-bapak Menginap di hotel Bintang 5 Iya kan Iya Waktu itu Yang jadi hotel Pertemuan G20 Betul Bintang 5 Yang lagi nge-hits Pada zaman itu Sampai sekarang Sampai sekarang Sebelum petinggi Petinggi G20 Datang Anda sudah menginap dulu Bapak-Ibu Ya kan 50 orang lebih Dibawa ke sana Semua diberangkatkan Untuk belajar bersama Dapet Momentnya Momentum di sana Karena saat itu kan Pandemi Bahkan belum pernah ketemu Dengan rekan kerja Banyak Dari luar kota Luar pulau Dan itu ngerasa Kita butuh satu moment Karena ini kan Buat timnya saya Saya butuh ketemu mereka Tapi itu kamu lakukan Karena kamu sudah berhitung Tentunya Tentu Dan itu kamu sudah Dapatkan dari Apa yang kamu Hasilkan di HDI Iya Iya kan Teman-teman bingung Wah gimana Bingung nanti Nilainya besar banget Tenang aja Tenang Ada tahapannya Itu kan yang ditanya Yang paling besarnya Awal-awal mah Ikut pertemuan 100 ribu 150 ribu Iya kan Terus ikut mulai Pertemuan yang lebih besar Ada 500 ribu Harus keluar kota Tertahap teman-teman Artinya Seiring dengan pendapatan Selvina yang Waktu itu Growing so fast ya Anggap pendapatan Selvina juga cukup tinggi Royalty juga cukup Dapatkan cukup tinggi Dan itu Selvina Lakukan percepatan Dengan yang namanya Reinvest Dan Sekali lagi Kalau dilihat Dari apa yang sudah Kamu lakukan Apakah itu Berhasil Dari kacamata Yang paling berdasar dulu Berhasil lah kok Berhasil kan Gini Orang melihat gini Orang yang lu berangkatin Ada gak Sampai sekarang Gitu lah Enggak Ada yang gak ada Ada yang hilang Ada yang gak ada Dan kamu gak kapok Enggak lah Namanya investasi Namanya kita berinvestasi Konsep investasi itu kan Gain and loss kan Iya Gak ada namanya investasi Pasti Gain gak mungkin Ada gain Ada loss Oke Tapi secara Benefit Dan apa yang kamu Sudah dapatkan Di HDI Profitnya Itu mempercepat kamu Di HDI Sangat Rekaman teman semua Tiros Ini adalah kuncinya Investasi Berani reinvest Tapi tentunya Harus Dimulai dari yang paling awal Ya disesuaikan Disesuaikan Dari diri sendiri dulu Karena Kalo temen-temen mungkin ngeliat ya Gila Sel Berani investasi Ratusan juta gitu ya Itu kan setelah Saya juga pasti udah dapet ya Hasilnya ada dong Uangnya kalo gak gimana Cara bayarin Bener gak? Pasti dong Tapi kalo mau dibilang Dari total yang dikeluarkan Untung apa enggak? Ya untung loh Hasil selama jalanin HDI Jauh di atas itu lah Spill dong Berapa sih Apa aja dan berapa sih total Yang kamu dapatkan Selama di HDI Boleh dong ya Pengen tau gak? Ntar dia lagi ya teman-teman ya Mau dong dong Biar tau 350 juta tuh Kacamata Kalo kita masih baru Menjalankan Investasi gede banget Tapi begitu Kamu bilang 350 juta Dengan apa yang kamu dapatkan Hari ini Kamu boleh dong Cerita sama temen-temen disini 5 tahun ya Total bonus Di HDI Yang cash only ya Di luar trip Trip kan gak dikasih Di cash kan Di notes ya Oke Di luar dari trip Jalan-jalan Tiga kali Setahun Setahun Ya kan Ke Korea Cina Skandinavia Amerika Amerika Korea Semual lah ya Pokoknya itu trip ya teman-teman Di atas 20M Dicatat 5 tahun Usia 22 tahun memulai Di atas 20 miliar Sehingga memang Kalau kita lihat Investasi saya tadi 300 bahkan 500 juta Itu dibawah 5% Bener gak? Less than 5% Yes Iya kan 350 itu cuma 2-3% Di bawah 5% Dan tentunya kamu juga belajar dari Buku Robert Kiyosaki Cashflow Quadrant Apa yang kamu Dapatkan di HDI Kamu Lakukan investasi ulang juga Iya Kamu beli aset-aset Bener-bener ya teman-teman ya Supaya teman-teman ngerti Konsepnya Yang pertama Saya ulangin sekali lagi Build your business Bisnis loh ya Bisnis Bisnis Bukan cuma HDI udah ada Iya Yang dimaksud dengan bisnis itu kan Ketika ada atau gak ada kita Sebagai pemilik Bisnis itu akan tetap berjalan Running Oke Mau ditinggalkan 3 bulan 6 bulan Bisnis itu tetap akan berjalan Karena ada sistem Iya Bisa mempekerjakan Lebih dari 500 orang Iya Kalau bisa lihat di konvensional Mone group Iya Satu perusahaan Betul HDI udah ada sistemnya Iya Orang yang terlibat Banyak Kita tinggalkan Tinggalkan Kita ke Amerika sebulan Bisnis tetap berjalan Bonus tetap masuk Iya Konsep bisnis memang di HDI Oke Build your business Dan buat saya Ketika kita menjalankan bisnis HDI HDI itu bukan cuman Satu sumber pendapatan HDI itu Multi source of income Why? Karena bayangin teman-teman Setiap jalur yang kita bangun Setiap jalur yang kita bangun Itu kan ibaratnya anak perusahaan kita Oke Bayangkan ketika satu konglomerasi Punya banyak anak perusahaan Iya Kita di HDI Kita bantu mereka Kita bantu mereka Mereka dapat income Kita sedang membangun Satu jalur per jalur Iya Anak perusahaan kita anggapannya Group of business Group of businessnya kita Satu per satu ya Iya Mereka pun dapat hasil Iya Dan kita sama-sama berhasil Tapi yang membedakan adalah Kalau kita ngerjain bisnis Di luar Iya Kita bikin banyak anak perusahaan Kita bikin property Kita bikin investment Kita bikin food and beverage Kita main lagi ke lain-lain Otaknya ini dipecah berapa banyak? Sanggup gak? Karena saya pernah mencoba Dulu Sebelum jari HDI Karena kan Foto saya Saya gak boleh hidup susah Saya harus punya uang banyak Sehingga ketika ada tawaran apa Atau apa yang bisa menghasilkan Pasti saya ambil Libas aja ambil Ajar aja ya Padahal waktu itu Kakak saya udah bilang Vin gak bisa Lo satu orang Bisa sanggup ngerjain berapa banyak At the end Gak ada yang bisa Besar Besar Karena konsentrasinya gak disana Iya Lo bukan mengembangkan bisnis Lo cuma jalanin bisnisnya day by day Iya Dicatat ya Tapi waktu itu saya gak percaya Bagi saya Coba aja Orang Gue sanggup Masih punya waktu Kenapa enggak? Masih muda Masih muda Masih muda Masih bisa Tapi ketika Balik lagi teman-teman Bedanya ketika jalanin HD Ketika saya bilang Bener-bener memperbesar sumber pendapatan HDI yang kita pikirkan ini satu Iya kan? Kita bikin program Kita ikutan ke pertemuan Kita ikutan ke bisnis camp Satu nih Iya Satu waktu Tapi kita bisa untuk Memperbesar banyak Anak perusahaan kita Konsepnya ya Grup usaha kita berkembang Berkembang bareng Tanpa otak kita itu Dipecah satu persatu Iya Dan saya ngeliat Ini udah bener nih Nomor satunya Build your business Nomor duanya Nomor duanya Reinvest in your business Invest in your business Iya Reinvest in your business itu Berarti termasuk Reinvest ke diri kita Sebagai pelaku bisnis Supaya kita dulu Yang bisa ngerti Yang bisa upgrade skill Baru kita bisa Menduplikasikan Oke Rekan kerja kita Iya betul Setelah itu berarti Kita bantu mereka juga Untuk Mereka juga bisa dapat Percepatan nih Kita bantu support Bersama-sama dengan mereka Terus Walaupun investasi itu Tidak langsung ya Teman-teman Kalau teman-teman bilang Emang investasi 350 juta Langsung dapat hasil Enggak Hasilnya itu mungkin Baru bisa kelihatan 6 bulan kemudian 1 tahun kemudian Kita fair lah Ada gak sih teman-teman Taruh duit Dimana kayak Investment Atau main saham Taruh 1 bulan Langsung naik Investasi bodong Itu namanya Bener gak? Dibalik Bisnis mana Dengan modal Cuma Kamu join berapa? 110 ribu 110 ribu Less than 5 years Orang ada 5 tahun You already grab 20M Dan aset Penghasilan Selfina Aset yang Selfina Dapatkan hari ini Boleh ditampilkan Di belakang Asetnya apa aja Wow Ini mobil impian Saya yang pertama Ini mobil impian BMW Seri 5 BMW seri 5 Next Ini mobil GLM 400 Buat papa mama Saya selalu terkesan Dengan story yang satu ini Waduh Ini untuk orang dua Tercinta ya Untuk papa ya Iya Jadi sebelum Waktu itu saya beli Yang lain Saya kasih papa dulu Waktu itu Istilahnya Saya tuh Sampai sekarang Yang Gak ada Gak ada ketakutan Saya paling gak Udah pernah Kasih papa saya Nyoba Mobil yang dia mau Yang dia pilih sendiri Dia pilih sendiri Dia pilih sendiri Kamu bayarin Dan Dan saya bersyukur Karena saya masih punya Waktu Untuk Melakuin itu Luar biasa Saya bilang Kemarin Kalau bisa ada videonya Nanti mungkin Di Sharing Tinggin ya Saya seneng Sekali ngeliat story ini Karena luar biasa Seorang Zelfina Bisa memberikan kejutan Untuk papa tercinta Dan Bukan dilihat dari nilainya Tapi Bagaimana Hal ini Bisa membuat orang tua Kamu bangga Sama kamu Next Ini baru mobil Pribadi Jadi dari dulu Saya juga Seneng banget Saya Tanpa saya sadari ya Karena saya sering banget Ngeliat CLS dulu CLS itu kan Yang dulu kan Modelnya kupu-kupu ya Namanya butterfly Sering banget tuh Dulu karena saya tinggal di pick Sering nih Liat mobil ini Wih keren ya Ini keren ya Tanpa sadar tuh Sering mikir Wah kayaknya Kalau turun dari mobil itu Keren banget Nyetir disana tuh Kayaknya keren banget Gitu ya Makanya Sampai sekarang gitu ya Kadang kan suami saya Bisa bilang Sebenarnya mobil ini tuh Jarang banget di bawah kok Sampai Saking jarangnya di bawah Gitu ya Kemarin musim hujan Bannya tuh sampe keluar alert Bannya tuh agak kempes Gitu loh Tapi saya bilang Jangan coba-coba jual ya Enak aja Itu mobil Mobil impian Mobil impian gitu loh Itu Kebanggaan saya Itu mobil yang membuat Kalau sampai sekarang ya Ketika saya nyetir Saya tuh masih sering mikir Saya tuh enjoy banget Kalau lagi nyetir sendiri disana Ketika saya nyetir sendiri disana Saya dengerin lagu Saya Bawa mobil Masih sering kepikir Ini bener ya Gila Bisa ya Karena di luar Apa yang kamu impikan Sebenarnya Iya Luar biasa Itu Itu sebelum Ya terus kemudian Pas udah mau Menikah Akhirnya Ada Alphard juga Buat Mobile Mobil keluarga ya Mobil keluarga Oke next Rumah Waduh Luar biasa ini Di kompleks Iya Di cluster Next Ini Salah satu yang juga Saya gak pernah kebayang Bisa beli Ruko di PIK Di Bulu Fart Di PIK Di PIK 2 Boulevard Boulevard Ini yang dua muka ya Iya Depan dua muka 5x20 Wow Next Nah ini Mobil listrik Mobil listrik Untuk ketika udah punya anak Anak udah mulai sekolah Ya kan Kayaknya butuh nih ya Untuk mobilitas juga Jadi kita decide buat Ambil tambah satu lagi Oke Apa lagi ada mungkin Waduh Jalan-jalan Luar negeri Luar negeri Oke Bawa orang tua Kemarin terakhir Sama anak Bawa anak ke Jepang Bawa Berhasil bawa orang tua Kedua orang tua tuh Ke Amerika Kemarin Ke Kanada Ke tempat impian saya juga Ke Paris ya Bareng sama suami Iya Liburan-liburan Itu coba ke Amanjiwo Ini yang sesuatu yang gak pernah saya bayangkan kok Setiap kali liburan Bisa bawa orang tua Bawa mertua Kita eksplor bareng Jalan-jalan bareng Ngeliat orang tua Di usia mereka yang udah Di atas 60 Udah punya anak Punya cucu Mereka bisa enjoy ke Kanada Kemarin Dan mereka menikmati sekali ya Kamu bisa berikan liburan Bukan cuma sekedar liburan Tapi Selfina bisa memberikan liburan yang Buat saya ini liburan yang berkualitas Liburan yang sungguh luar biasa Ini pertama kali Saya bawa papa saya ke Disneyland Enjoy Usia berapa pak kamu ini? Papa 65 tahun 66 Waduh sungguh banget Pertama kali Ya pertama kali papa saya ke Disneyland Terus itu ke Star Wars Terus itu lucu Kita main Main Star Wars ini Kan visualnya bagus banget ya kok Terus bener-bener kayak Dalamnya itu kan sebenernya kayak Naik turun Habis itu ada kiri kanan Kayak zigzag bener-bener Banting Iya banting-banting kiri kanan Tapi ternyata dia bisa enjoy gitu loh Sampai dia sambil videoin Sambil videoin Sambil Main gitu ya Ya mungkin dulu orang tua saya Nggak pernah bawa saya ke Disneyland Abis saya bersyukur saya punya kesempatan untuk bawa orang tua saya ke Disneyland Dan ya mungkin harus ketika orang tua saya Papa saya usia 65 Mama saya udah pernah ke Disneyland gitu ya Papa saya belum pernah Karena dari dulu papa saya tuh ngalah Ya udah gak apa-apa anak istrinya tuh pergi Tapi dia tuh gak pergi Kas seorang papa yang sayang Sama istri dan anak Kecinta Makanya kenapa ketika saya punya impian Ya waktu itu Pengen kasih Papa nyoba mobil yang dia mau Ya karena Ya dia selalu ngalah gitu loh Selama ini sama kita ya selalu ngalah Ngalah dulu untuk kasih anak kayak ini Ketika saya punya kesempatan Ya akhirnya papa saya bisa ngerasain Mobil Ngerasain ke Amerika Ngerasain Ke Disneyland Dan Disneyland tuh ternyata bukan cuma tempat buat Anak-anak Enjoy banget ya Iya enjoy banget Dan itu kita bener-bener tadinya aku pikir Yaudah lah ke Disneyland bawa orang tua 3 jam 4 jam terus kita keluar aja dulu Ternyata kita dari pagi sampai firework Puncaknya kalau di Disneyland adalah nonton Kembang apinya Fireworks Fireworks Dan itu bisa bawa orang tua ke Disneyland pertama kali Dan itu adalah Disneyland tertua Yes The first ever The first Disneyland Siapa buat teman-teman yang ada di room sini Yang mau Punya kehidupan Yang bisa bermakna Untuk orang yang ada cintai Untuk orang tua anda Untuk pasangan anda Ataupun untuk Anak-anak anda Bukan cuma sekedar Punya bisnis Tapi hari ini saya bisa menyaksikan Seorang Selfina Punya kehidupan Punya cinta Punya kehidupan yang penuh dengan cinta Untuk orang Yang Selfina Sayangi Selfina Apalagi Untold story Yang mungkin Masih kamu ingin sampaikan Ada satu sebenarnya Ada gak teman-teman disini Yang Pernah Gak percaya Atau berantem sama apa lain Siapa nih ngaku ya Gak percaya sama apa lain Iya Ada gak Yang gak percaya Karena Awal itu Sesuatu yang berat ya Karena gini Apa yang men-sponsori saya langsung Itu kan gak aktif Oke Padahal kamu kenal deket ya Kenal Justru saya kenalnya Justru sama orang yang men-sponsori saya kan Iya Tapi orang yang men-sponsori saya Ternyata gak aktif Iya Ya singkat cerita Akhirnya Makanya kenapa saya kenalnya Sama Yang paling deket kan Civero Ciyuli Cio Lin Kohendra Itu pun jaraknya aja jauh Ya kan Jauh banget Bedanya berapa level 10 level ke atas Jadi kan dari orang yang gak kenal Dan awal Ya Banyak Keributan Banyak perdebatan Banyak keraguan Dan banyak ketidakpercayaan Banyak Keributan Konflik Iya Dengan upgrade Banyak Ada gak temen-temen disini Mungkin boleh ditampilkan chatnya Saya penasaran nih Ada gak Iya 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 Siapa nih Atau mungkin ada yang gak berani ngomong Kayaknya kalau ini gak ada yang komen Karena gak berani ngomong ya Saya Apa aja kelihatan Woy Woy Tapi ini Satu pelajaran ya temen-temen Kenapa saya pengen ceritain hal ini Kalau temen-temen pernah denger cerita saya Saya pernah bilang Satu dua tahun pertama itu Saya gak dapat hasil Seperti yang saya mau Ya Di luar dari memang Tidak mampuan saya Saya belum Punya Mindset yang tepat Untuk menjalankan bisnis ini Saya belum paham Saya masih tinggi egonya Tapi salah satunya itu adalah Karena saya gak punya tim Kamu merasa sendiri Iya Kamu ngerjakan sendiri Karena kan beberapa kali Saya mencoba investasi Ke rekan kerja Ngajakin tuh juga Gak berhasil kok Oke Karena waktu itu fokusnya Tim saya Ya rekan kerja di bawah saya Tim saya itu Orang di bawah saya Iya Yang saya mati-mati ya Coba Bantu Rawat Iya Tapi ternyata saya salah Oke Karena Tim pertama saya Tim pertama teman-teman semua disini Tim pertama anda Yang paling pertama Itu adalah anda Dengan upline-upline anda Bukan dengan upline doang ya Tapi dengan upline-upline anda Oke Apa yang membuat kamu berubah Sampai kamu mendapatkan Gue salah nih Emangnya sampai Sampai kamu berpikir Sampai separah apa sih Terhadap upline kamu Jadi Di satu sisi Saya tahu Ini bisnis tuh Bisa dapat hasil Saya mencari tahu Saya nambah keyakinan saya Oke It's the right business Yang saya harus jalanin Tapi di satu sisi Saya ngerasa Ini kenapa upline tuh Begini banget gitu loh Kok saya merasa Saya pernah merasa Dimanfaatkan Pernah merasa Dimanfaatkan Iya Kenapa Jadi kalau teman-teman tahu Dulu pekerjaan saya Buka beauty clinic Salah satunya adalah Ada akademinya juga Dimana saya mengajar Orang yang mau membuka Usaha kecantikan Kamu biasa ngajarin orang Orang bayar saya nih Jam-jam Kamu dibayar Itu kan sumber pendapatan yang besar Buat saya Sekali Memandain kursus Iya Mereka bayar Bayar Bisa belasan juta Puluhan juta Iya Oke Terus Ketika jalanin di HD Waktu itu ngembangin miskin Ngerjain treatment Saya disuruh ngajarin orang Tapi gratis Bayang gak teman-teman Sumber pendapatan saya Saya tadinya dapet uang Dengan kayak gitu Terus pas saya jalanin HD Saya gak boleh Ngajarin Terima masuk Terima uang Ngajarinya gratis Kalaupun mereka bayar Cuma buat tempat Iya Dikasih lagi kan Voucher Dikasih lagi Buat mereka tuh Beli produk gitu Tapi kan bagi saya lah Ilmu gue tuh mahal Terus gue disuruh ngajarin orang Gratis Terus gue dapet apa gitu loh Sedangkan kan hasil gue di HDI Belum besar Masih nombok terus malah Iya Itu tahun-tahun awal Yang menjalankan Oke Dan itu yang Salah satu sumber konflik Iya Walaupun dijelasin Kenapa sih sel gak bisa Kamu tuh terima bayaran Gini-gini Nanti akan Susah nih Kalau duplikasinya Ya ngajar Cuma bisa kamu doang Nanti apa sih Ada bottleneck Sedangkan kita Ngerjain di dalam jaringan itu Kan harus Mudah untuk Dituplikasi oleh semua orang Gitu kan Konsep itu tuh saya Belum paham Belum ngerti Belum dapet Tentang itu Dan banyak lah ya Hal-hal yang lain Gitu kan Konsep-konsep yang lain Strategi-strategi Yang dilakukan Saya selalu ngerasa Kenapa sih Mau kayak gini aja Gak boleh Itu gak boleh Tapi setelah Ditarik benang merahnya Satu adalah Karena belum ada trust Kita dari orang Yang tidak kenal Satu sama lain Yang tidak pernah Ada hubungan Satu sama lain Berbeda kota Iya Susah Jarang ketemu juga Gak bisa kebangun Gak bisa Ngeklop Iya Kamu cuma Tahu Kenapanya Tapi gak bisa percaya Iya Bahkan sampai teman-teman Mungkin ada ya Abelai saya Disini Pasti ya Ini kan namanya Untold story ya Bahkan keluar gitu ya Kata-kata dari Upline saya gitu kan Bisa gak sih kita cari Orang yang lain aja Gak harus dia kan Gak harus orang Selvina kan Iya Kan banyak yang lain Yaudah cari yang lain aja Kok Itu anak otot banget gitu loh Susah banget Ini kita cari yang lain aja Ingat Upline juga manusia Ada batas sabar Ada batas Amarah Iya kan Iya Tapi sekali lagi teman-teman Karena itu belum ada trust Terus apa yang membuat kamu Akhirnya dapat trust Semakin lama Tapi yang saya syukuri ya Kita semua ya Termasuk Bapak Herman kan juga Upline saya ya Semua sama-sama Mau untuk berusaha Bukan Hilang Oke kita dicoba lagi Dicoba lagi Dicoba lagi By the time ya Banyak orang kan yang ketika Ngadepin konflik Saya bisa aja waktu itu mikir Udahlah gue tinggalin aja Toh di HDI Juga belum dapet hasil yang gimana Betul Tapi diatur-atur sampai kayak gini Yang diatur malah bisnis utama lagi Ya kan saat itu saya mikirnya gitu dong Iya Mata pencarian kamu Iya Nama baik Reputasi Bisnis Itu yang saya pertaruhkan Terus Nah tapi untungnya Kita sama-sama Mencoba Mulai komunikasi Mencoba untuk Ngomong Terbuka Sampai akhirnya mulai memahami Oh Kohendra ya emang Orangnya begini nih tipenya Ci Olin tipenya begini Apa Si Vera orangnya begini Koherman orangnya begini Mulai mengenal Mulai tahu Kelebihan Kekurangan masing-masing Dan memang satu tim itu kan bukan Bukan kumpulan orang hebat yang berkumpul jadi satu Iya Tapi justru kumpulan dari orang-orang yang punya kelebihan dan kekurangan Mau saling melengkapi Iya Dan jadi satu tim yang solid Dicatat Jadi akhirnya saling melengkapi Iya Dan menjadi satu tim yang solid Iya Dan sehingga Kalau sekarang Kalau jalanin Udah enak banget Udah tahu Oh Kalau misalnya Ci Olin ngomong gini-gini Oh gue udah tahu maksudnya Oh yaudah jalanin aja Iya Kita masih bisa diskusi gak? Bisa Bahkan kadang kalau kita berdebat sampai sekarang Kalau saya sama Kohendra berdebat Ya tetap aja Kayak orang lagi berdebat apa Kayak orang berantem Tapi enggak Ujung-ujungnya kita tahu Kita lagi diskusi itu buat apa Saya tahu Oh kalau lagi mau ngomongin soal sistem Saya lagi mau ngomongin soal materi Saya udah otomatis nyari Bapak Herman Saya lagi butuh apa? Saya tahu gitu loh Karena kita sama-sama saling melengkapin Oh ini ada tim yang ngerjain disini Ini ada tim yang ngerjain disini Dan itu yang membuat kita jadinya bisa sama-sama memikirkan Dan lebih banyak hal tuh yang bisa kehandle Ya jadi bersama-sama untuk sebuah yang lebih besar lagi ya Iya Karena memang Selvina gak ada upland yang mau donenya susah kan Gak ada upland aktif yang mau donenya susah Jatet ya teman-teman ya Semua upland kepingin donenya berhasil Cuman terkadang kita yang belum mengenal karakter atau Apa ya Kepribadian masing-masing orang Iya Niatnya itu baik Cuman kadang mungkin cara menyampaikannya yang tidak sesuai Betul Jadi harus belajar komunikasi Belajar komunikasi Sering konsultasi Tim yang pertama adalah dengan Upline Iya Iya dong teman-teman bayangkan ya Kalau kita gak Satu tim nih sama upland kita Gimana kita bisa brainstorm bareng Gimana kita bisa mengembangkan hal yang lebih besar lagi Iya betul Berhenti pasti Berhenti Kita mau mikirin Contoh ya Saya mau mikirin nih Buat bikin sesuatu Kalau saya kerjain sendiri Bisa gak? Bisa Tapi ada batasnya Tapi ketika kita Ngerjain bareng-bareng Mikirin bareng-bareng Konsep ini akan lebih matang Konsep ini akan lebih besar lagi efeknya Dampaknya Tuh Oke Jadi Ini antar story yang Terakhir So Selvina Kita malam hari ini Dapat banyak hal ya Dari Story Seorang Selvina Kusyamin Pertanyaan terakhir Selvina Kalau Kamu Harus mengulangi kembali Dari awal Kamu menjalankan Bisnis HDI Apa yang Mau Kamu Lakukan Kembali Atau apa yang mungkin Yang kamu mau Ubah Untuk tambahkan Atau apa? Gak ada Gak ada? Kalau saya Bisa mengulang kembali Dari awal Apa yang mau saya ubah Saya kayak bilang gak ada Kenapa gak ada? Di tahun pertama Tahun kedua Saya ngalamin ups and downs Saya ngalamin investasi yang Tidak membuangkan hasil Saya ngalamin konflik Dan Upline-upline saya Tapi Setelah Dilihat Semua itu Sebenarnya yang Mempercepat proses saya Tanpa saya sadari Saya udah dapet Konflik Sama upline Belajar tentang Pembentukan tim Belajar tentang Karakter orang Sebelum Saya punya tim Oke Sehingga ketika saya punya tim Apa yang terjadi Di bawah saya Kau bisa Handle? Iya Proses Lama saya Di awal Proses Ngegali Keyakinan saya Proses Untuk belajar Berinvestasi Proses Untuk saya Apa ya Gak dapetin Apa yang saya mau Mental Untuk ngejalaninnya Itu justru Membuat saya Lebih siap Ketika Akhirnya Tuhan Percayakan Saya dengan jaringan yang besar Kalau di awal Saya gak pernah Ngalamin itu Saya tiba-tiba Dikasih Tuhan Jaringan yang besar Saya gak akan Sanggup untuk Ngerawat Karena secara Usia Saya masih muda Saya gak banyak Pengalaman dengan orang Misalnya Tuhan tuh Kayak kasih saya Ujian di awal Bertubi-tubi Banyak banget Gitu ya Tapi ternyata Tuhan tuh lagi Nyiapin Yaudah ketika Kamu siap Tuhan kasih Coba bayangin Saya gak pernah Ngalamin Atau mungkin Di awal Saya Jalanin itu Langsung dikasih Jaringan yang super besar Saya yakin Itu pun gak akan bertahan Karena saya gak bisa Ngehandle Jadi kamu Merasa Bahwa apa yang sudah Kamu lalui ini Hari ini Itu sudah Tepat Iya Karena itu Membentuk kamu Betul Proses Yang kamu nikmatin Ternyata untuk memperbesar Kapasitas kamu Iya Kemampuan kamu Ada pesan mungkin Buat teman-teman Yang hari ini Mungkin ada teman-teman Yang baru bergabung Di HDI Selamat bergabung Buat rekan-rekan juga Yang mungkin Ada yang baru bergabung Boleh dikulis di komennya Yang belum satu bulan Buat teman-teman Buat teman-teman Mungkin disini Selvina Yang sudah bergabung Apa Teman-teman Teman-teman pasti sudah sering Dengar saya ngomong ini Tapi saya tidak akan Pernah bosen Saya akan ngomong Terus ke teman-teman semua HDI Itu adalah kendaraan Tercepat Untuk Anda bisa Mendapatkan Apa yang Anda inginkan Percaya Build your business Reinvest in your business Dan hadapin Apa yang perlu kita hadapin Karena apa Itu yang akan membentuk kita Untuk menjadi pribadi yang kuat Pribadi yang siap Dan ketika kita siap Tuhan itu pasti Tidak akan ragu kok Untuk nitipin berkatnya Buat kita Wow Terima kasih Selvina Luar biasa Ya Berikan uplos Kaya lagi Buat Selvina Kusyamin Rekan-rekan HDI adalah Kendaraan yang tepat HDI sudah Saat ini Menghantarkan Selvina Sampai ke titik ini Dan Kami percaya Anda pun Bisa mencapainya Saya Herman Susilo Saya Selvina Kusyamin Terima kasih semuanya Selamat pagi Thank you semua Sampai jumpa Sampai jumpa